Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara transfer data WhatsApp dari Android ke iOS. Untuk handphone Android yang kita gunakan di video ini adalah seri S21+, dan untuk seri iPhone yang kita gunakan adalah seri iPhone 13 yang ada di sebelah kanan. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat bagaimana cara transfer data WhatsApp dari Android ke iOS. Untuk hal pertama yang harus kalian siapkan untuk transfer data WhatsApp dari Android ke iOS adalah kalian harus memiliki laptop atau PC, dan kalian juga harus memiliki sebuah kabel Type-C dan juga kabel Lightning. Kalau laptop atau PC yang kalian gunakan sudah memiliki 2 port USB Type-C, kalian bisa langsung menggunakan kabel USB Type-C to Type-C untuk Android dan juga kabel Type-C to Lightning untuk iPhone. Sedangkan kalau kalian masih menggunakan laptop yang belum memiliki 2 USB Type-C, akan tetapi hanya menggunakan USB Type-A saja. Kalian harus menyiapkan kabel USB Type-C ke USB Type-A untuk handphone Android. Kemudian kalian juga harus menyiapkan 1 kabel lagi yang USB Type-A to Lightning untuk iPhone kalian. Setelah menyiapkan 2 kabel untuk Android dan iPhone yang kalian gunakan, sekarang kalian bisa langsung menyalakan laptop kalian. Kemudian dari laptop atau PC yang kalian gunakan, kalian bisa langsung buka link ini untuk menulad aplikasi iCareFone Transfer. Aplikasi iCareFone Transfer ini adalah aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk transfer data WhatsApp dari Android ke iPhone. Karena sejauh ini belum ada cara cepat untuk transfer data WhatsApp dari Android ke iPhone tanpa menggunakan laptop atau PC. Untuk link download aplikasi iCareFone Transfer ini bisa langsung kalian cek di deskripsi video ini. Setelah membuka link di deskripsi video ini, kalian bisa langsung download aplikasi iCareFone Transfer ini. Di sini terdapat juga versi macOS yang bisa kalian klik di bagian bawah ini, dan kalian akan langsung bisa download untuk versi macOS-nya. Di sini karena kita menggunakan Windows 11, kita akan kembali ke versi Windows, dan kita bisa langsung klik free download. Kemudian setelah berhasil terdownload, kalian bisa langsung install aplikasinya. Kemudian saat muncul seperti ini, kalian pastikan kalian sudah centang yang ini, dan kemudian kalian bisa langsung klik install. Untuk setting install-nya juga ada di bagian bawah ini, untuk menentukan installation path yang lain. Kemudian di sini juga ada agree to participate in the customer experience improvement plan. Kalau kalian tidak ingin participate dalam customer experience improvement plan ini, kalian bisa non-aktifkan. Kemudian kalian bisa langsung klik tombol install. Kemudian tunggu hingga proses install-nya selesai. Kemudian setelah aplikasinya berhasil terinstall, kita bisa langsung klik tombol start. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung koneksikan kabel yang sudah kita siapkan untuk Android dan iPhone-nya. Karena kita ingin transfer data WhatsApp dari Android ke iPhone, jadi pertama kita harus hubungkan dulu kabel type C to type A dari handphone Android ke laptop-nya. Kalian tinggal pasangkan saja kabel type A ke laptop dan type C-nya ke handphone Android kalian. Kemudian saat muncul pop-up seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Dan di laptop kalian, sekarang kalian bisa langsung melihat aplikasinya sudah membaca handphone Android kalian. Di sini akan tertulis brand dan juga seri dari versi smartphone kalian. Untuk sort-nya sudah sesuai di sini, kita langsung pilih yang Samsung. Dan sekarang kita langsung pasangkan kabel untuk destination atau tujuan transfer-nya. Yang di sini kita akan menggunakan iPhone di sebelah kanan. Sekarang kita akan langsung pasangkan kabel USB type A ke lightning port di iPhone-nya. Kita pasangkan dulu kabel USB type A di laptop, kemudian kita langsung hubungkan ke iPhone 13-nya. Dan saat menghubungkan kabel di iPhone kalian akan muncul pilihan seperti ini. Kalian tinggal klik saja allow di bagian kirinya. Dan saat muncul pokok notifikasi seperti ini, kalian tinggal klik trust this computer. Kemudian kalian tinggal masukkan pascode dari iPhone kalian. Dan sekarang di aplikasi yang kalian buka di laptop atau PC, untuk sort-nya sudah langsung terpilih yang Samsung. Di sini yang S21+. Dan untuk destination atau tujuan transfer WhatsApp-nya yang sebelah kanan adalah iPhone 13. Dan di sini karena tujuannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa langsung klik tombol transfer di bagian bawahnya. Kemudian step selanjutnya, kalian bisa enable USB debugging di handphone Android yang kalian gunakan. Pertama pastikan setting USB untuk koneksinya sudah terpilih untuk file transfer seperti ini. Kemudian untuk mengaktifkan fitur USB debugging di handphone Android, kalian bisa langsung masuk ke setting smartphone-nya. Kemudian kalian tinggal scroll ke bagian paling bawah dan pilih about phone. Kemudian di sini pilih yang software information. Dan kalian tinggal tap saja tujuh kali di bagian build number-nya secara cepat seperti ini. Dan di bagian akhir kalian akan diminta untuk memasukkan pin dari handphone Android kalian. Kalian tinggal masukkan pin-nya dan nanti akan keluar tulisan developer mode has been turned on. Setelah muncul tulisan developer mode has been turned on, kalian bisa langsung back. Dan di bagian setting smartphone-nya, di bagian paling bawah, kalian akan menemukan fitur developer option. Kalian tinggal masuk ke mode developer option ini dan aktifkan fitur USB debugging-nya. Kalian bisa scroll dan di sini kalian bisa langsung menemukan fitur USB debugging yang bisa langsung kalian aktifkan. Kemudian kalian tinggal klik OK di bagian bawahnya. Kemudian saat muncul pop-up notifikasi seperti ini, kalian bisa pilih yang always allow from this computer dan klik allow di bagian kanan bawahnya. Kalau di iPhone kalian memiliki data WhatsApp, kalian bisa backup dulu data WhatsApp yang ada di iPhone sebelumnya. Kalau kalian ingin backup, atau kalau kalian tidak ingin backup data WhatsApp yang ada di iPhone atau malah iPhone-nya belum ada data WhatsApp sama sekali, kalian bisa langsung klik tombol continue. Selanjutnya kalian bisa langsung klik tombol transfer di bawahnya. Kemudian di step selanjutnya saat muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal masuk ke aplikasi WhatsApp yang ada di Android. Kemudian kalian bisa masuk ke opsi di tiga titik kanan atas ini. Kemudian masuk ke setting WhatsApp-nya dan pilih yang menu chats. Di menu chats ini kalian bisa klik di chat backup yang ada di bagian bawahnya ini. Dan di sini kalian bisa backup dulu data WhatsApp-nya di handphone Android kalian dengan klik tombol backup. Kemudian tunggu hingga proses backup-nya selesai. Soal proses backup-nya selesai, kalian bisa langsung klik di select backup history. Di sini kita bisa langsung pilih backup yang terbaru, yang paling atasnya, dan klik continue. Kemudian di step selanjutnya, kalian diminta untuk memasukkan nomor handphone yang kalian gunakan di WhatsApp-nya. Di sini kalian tinggal masukkan saja nomor handphone yang kalian gunakan untuk akun WhatsApp-nya. Kemudian klik tombol verify. Kemudian kalau akun WhatsApp kalian pernah kalian aktifkan two-step verification-nya, kalian harus disable dulu untuk proses verifikasi untuk backup data WhatsApp di aplikasi ini. Kalian bisa langsung cek di aplikasi WhatsApp dan masuk ke setting-nya. Kemudian pilih yang account, kemudian klik di two-step verification. Di sini kita belum enable fitur two-step verification-nya. Jadi kalau akun WhatsApp kalian masih aktif fitur two-step verification ini, kalian harus disable terlebih dahulu untuk proses pemindahan data ini. Karena di sini kita sudah disable, kita bisa langsung klik tombol continue. Kemudian di sini kalian bisa pastikan dulu nomor handphone yang kalian masukkan tadi sudah benar, dan kalau sudah benar kalian bisa langsung klik tombol continue. Kemudian kalian bisa langsung cek aplikasi pesan di smartphone yang kalian gunakan dengan nomor WhatsApp tersebut. Di sini untuk kartu, untuk nomor WhatsApp yang ingin kita pindahkan, sudah kita masukkan di iPhone, jadi kita bisa langsung buka SMS-nya dari iPhone. Dan kalian bisa langsung masukkan kode verifikasinya ke aplikasi iCareFone Transfer. Kemudian klik tombol verify. Kemudian selanjutnya kalian bisa langsung login aplikasi WhatsApp di iPhone yang kalian gunakan dan restore datanya. Kalian bisa pastikan dulu untuk iPhone kalian memiliki storage yang mencukupi untuk data tersebut, supaya proses pemindahannya bisa berjalan lancar. Untuk cek kapasitas storage yang ada di iPhone kalian, kalian bisa masuk ke setting iPhone-nya, kemudian pilih menu general, kemudian pilih menu about yang ada di bagian paling atas. Dan di sini kalian bisa menemukan kapasitas storage yang kalian miliki, dan untuk yang masih available, storage-nya bisa kalian lihat di bagian ini. Saya di sini untuk kapasitas storage-nya masih tersisa 31GB. Jadi kita bisa langsung memulai restore backup data WhatsApp yang tadi di iPhone yang kita gunakan. Untuk restore backup-nya, kalian tinggal masuk saja ke aplikasi WhatsApp, kemudian kalian bisa klik agree and continue, dan kalian tinggal masukkan nomor WhatsApp yang kalian gunakan. Kemudian kalian tinggal klik tombol dan di sudut kanan atas iPhone kalian. Kemudian kalian tinggal verifikasi kalau nomor yang kalian masukkan sudah sesuai, dan klik tombol yes di kanannya. Saat proses transfer ini, pastikan kalian tidak disconnect kabel yang kalian pasangkan ke iPhone dan ke Android. Dan sekarang kalian tinggal masukkan saja kode verifikasi yang dikirimkan ke smartphone kalian, sesuai dengan nomor yang kalian masukkan tadi. Kemudian kalian tinggal masukkan saja username dari akun WhatsApp kalian, dan klik tombol dan di sudut kanan atasnya. Kemudian untuk proses restore-nya berjalan di iPhone kalian, kalian bisa nonaktifkan dulu Find My di iPhone kalian. Kalian bisa masuk ke setting, kemudian pilih nama akun kalian di bagian paling atas, dan masuk ke menu Find My iPhone ini. Dan di sini kalian bisa nonaktifkan dulu fitur Find My iPhone untuk sementara. Kemudian kalian tinggal masukkan password dari Apple ID-nya. Kemudian setelah berhasil nonaktifkan fitur Find My iPhone, kalian bisa klik try again di laptop atau PC yang kalian gunakan. Di sini iPhone-nya akan terlihat restart seperti ini, dan sekarang saat kita cek aplikasi WhatsApp di iPhone, data-data yang ada di dalam aplikasi WhatsApp-nya seperti foto dan juga voice note, sudah berhasil kita pindahkan semuanya ke iPhone yang kita gunakan. Jadi sekarang kalian bisa langsung menggunakan WhatsApp yang ada di iPhone, dengan data-data chat yang sebelumnya ada di handphone Android. Dan karena proses pemindahan datanya sudah berhasil, sekarang kalian bisa langsung cabut kabel data yang ada di iPhone dan juga di Android. Untuk pembina data WhatsApp dengan aplikasi iCareFone Transfer ini, kalian membutuhkan aplikasi yang berbayarnya. Untuk menggunakan aplikasi yang versi berbayarnya, kalian harus membayar sekitar 19 dolar untuk subscription selama 1 bulan. Untuk 19 dolar ini sekitar 286 ribu. Dan kalau kalian menggunakan kupon diskon 30%-nya, kalian bisa mendapatkan petongan harga 30% dan kalian hanya perlu membayar sekitar 235 ribu. Dan untuk minimum subscription-nya di sini sayangnya hanya bisa untuk 1 bulan saja. Jadi untuk aplikasi ini, untuk harga terendah yang bisa kalian dapatkan, untuk memindahkan data WhatsApp dari Android ke iPhone adalah sekitar 235 ribuan. Dan di sini kalian harus menggunakan credit card atau Paypal untuk membayar aplikasi ini. Untuk subscription yang sebulan ini, kalian bisa menggunakan untuk 5 device yang berbeda. Dan kalian bisa menggunakan hanya untuk 1 PC atau laptop saja. Dan untuk device yang support, di sini sudah support beberapa device bahkan untuk seri-seri terbaru seperti iPhone 13 dan juga Samsung S22 series. Jadi ada banyak seri yang bisa langsung kalian manfaatkan untuk proses transfer ini. Bahkan kalau kita cek di website resminya, di sini aplikasi ini sudah mendukung hingga lebih dari 5 ribu device. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau kalian juga bisa tanya langsung di grup telegram kita atau bisa langsung DM ke Instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.